Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Oke, hari ini aku mau ke pasar lagi Setelah kita melaksanakan idul fitri Kira-kira bahan pokok dapur pada naik gak ya? Aku sih belanjanya gak mau banyak-banyak ya bun ya Ya, kurang lebihnya untuk 2 atau 3 hari ke depan aja Soalnya kan rumah aku itu deket sama pasar ya bun Jadi kalau nyetok terlalu banyak juga Kayak gimana ya? Pengennya itu yang lebih fresh gitu Oke, kita awali belanja kali ini dengan beli tahu tempe Menu yang wajib ada setiap hari di rumah Aku beli tempenya itu 2 papan Harga per papannya Rp 2.500 Dan juga beli tahu Rp 5.000 Nah, kemudian aku mau mampir ke warung ikan asin Seperti biasa dong, aku mau beli ikan asin pedak Dari banyaknya jenis ikan asin yang ada di sini Aku tuh lebih suka sama ikan asin pedak Karena menurut aku rasanya itu lebih enak, lebih gurih dan tidak bau anjir sama sekali Nah, kalau ikan asin yang dibelah jadi dua itu Kalau di sini ya, aku mah kurang suka Soalnya itu tadi bun, baunya anjir banget Entahlah ikan asin apa yang mereka pakai, kenapa bisa bau anjir kayak gitu Termasuk ikan asin yang cukup terkenal di sini Namanya itu ikan asin jambal roti Aku pernah makan, ya selain harganya mahal Rasanya juga kalau menurut aku sih berapa ya Nilainya itu cuma 50 lah Tapi itu mah bagi aku ya bun ya Aku pecinta ikan asin Tapi nggak semua ikan asin juga aku makan gitu loh Tergantung dari jenis ikannya Oke lanjut lagi setelah bahas ikan asin Sekarang aku mau beli temannya ikan asin Yaitu sayur kangkung Ya, ini juga sayuran yang setiap minggu wajib ada Apalagi setelah berhari-hari kita makan daging sapi, daging ayam, ketupa Rasanya itu kayak masih berasa gitu ya di tenggorokan Di sini ada dua jenis kangkung Yaitu kangkung sawah dan kangkung rabut Tapi kalau menurut aku pribadi ya bun ya Lebih enak kangkung sawah daripada kangkung rabut Kalau kangkung cabut itu menurut aku rasanya lebih berlendir Terus lebih lembek Kalau kangkung sawah itu lebih crunchy, lebih kering Lebih apa ya Kalau ditumis itu nggak terlalu banyak mengandung air Itu sih menurut aku Nggak lupa ya aku mau mampir ke teteh-teteh langganan aku Karena aku ke pasarnya udah siang Lagi-lagi ya ke pasarnya kesiangan terus Jadi aku nggak kebagian bawang merah murah Bayangkan bun, di tempat lain harga bawang merah itu ya Berkisar antara 12-15 ribu rupiah Tapi kalau diteteh ini Seperempat cuman berapa? 7 ribu rupiah aja Masya Allah murah banget teh Dan ini bawangnya bukan busuk ya bun ya Melainkan rada-rada lembab gitu ya Namanya juga laris manis Jadi yang bersih-bersih, yang bagus-bagus Sudah banyak yang beli Dan ini bawang merahnya juga cukup Gede-gede banget loh bun Di lapang teteh ini juga Aku beli cabai rawit Seperempat Eh seperempat Satu on harganya itu 3 ribu rupiah Murah kan? Dan aku juga beli cabai merah keriting Harganya cuman 3 ribu rupiah satu on Selesai belanja dan bayar Aku langsung leos aja gitu ya Berangkat Eh ternyata Tahunya belanjaan aku ketinggalan Dasar ya udah tua pikun Oke lanjut lagi ya teman-teman Disini aku lihat ada ikan gapetan Kenapa dibilang gapetan? Karena mereka itu terhimpit oleh bambu-bambu ya Jadi namanya itu tergapet-gapet Ikan gapetan ini umumnya itu adalah ikan pe Atau ikan apa ya? Kalau bahasa Sunda itu Ikan pari Hah? Ikan apa sih bun? Bukan di asap Melainkan di panggan Jadi sampai rumah langsung diiris-iris Dicampurkan pakai cabai hijau Cabai rawit Cabai merah Bawang merah Bawang putih Aduh udah enak banget Satu gapetnya harganya 10 ribu rupiah Dan aku cuman beli 2 gapet aja Disini juga ada udang kecil-kecil ya Satu kilonya itu harganya 30 ribu rupiah Si bunnya sudah bujuk-bujuk aku beli ya Beli ya setengah kilo aja Yaudah deh aku beli seharga 20 ribu rupiah Liatnya mah cuman beli setengah kilo Tapi kata si ibunya kagok Ini kilonya udah kelebihan Dan ditambahin lagi satu rawu Jadi 20 ribu rupiah Nah kemudian aku bayar Pakai uang 50 ribuan Ini kembaliannya 10 ribu Terima kasih bu Udah dapat lauk-laukan Nah sekarang tinggal cari sayur-sayuran Sayuran banyak Ada terong Kacang panjang Ada timun Ada labu siam Tapi ya itu bun Kok kayaknya bingung Beli ini rasanya bosan Beli itu rasanya bosan Aduh kira-kira mau beli apa ya Yaudah lah kita kembali ke laptop Aku mau beli timun ya Setengah kilo Ini tuh cantik-cantik banget bun Tangkainya aja masih adaan Lihat dong Aku beli setengah kilo Harganya itu berapa ya 4 ribu rupiah Nah kalo si abang ini tuh Jualannya pilihan banget ya bun Jadi sayur-sayuran yang ada disini Sudah dapat disortir Maksudnya mah dia yang nyortir Jadi liat dong Cantik-cantik banget Pokoknya si abang ini tuh udah terkenal Kalo jualan sayur Pasti tidak ada yang buluk Barang sedikitpun Dan disini juga Aku beli jamur ya bun Satu bungkus kayak gini Di harga 5 ribu rupiah Total belanjaannya cuman 9 ribu rupiah Dan karena ada kembalian seribu Jadi aku minta daun bawang Udah seribu aja Gak usah banyak-banyak Soalnya kalo kebanyakan juga Yang ada layu Ataupun busuk Kira-kira mau beli apa lagi Ya Allah Bingungnya minta ampun Tapi kalo gak beli sayur Ya masa sih gak masak Niatnya sih aku gak mau beli ikan Karena tadi kan udah beli gapetan Dan juga udang Tapi ternyata disini Ada ikan yang sangat menggoda iman Yaitu adalah ikan tongkol Dan masih lumayan segar Kalo kata orang kendarima Ini namanya ikan bangkumis Ikan yang pertama aku gak suka Ikan yang kedua Lumayan suka Tapi banyak banget durinya Dan ini ada pembeli Yang lagi beli ikan gurame Kalo ikan gurame itu Tadi kalo gak salah denger ya Harganya itu 80 ribu 1 kilo Nah kalo ikan gurame Enaknya dibakar bun Dimakan bareng-bareng Sama keluarga Kalo perbandingan Antara ikan laut Dan ikan air tawar Jujur aku selebih suka Sama ikan air laut Dagingnya lebih banyak Lebih tebal Dan durinya juga Tidak terlalu bersosialita Tapi kalo seperti ikan mujair Apalagi ikan emas ya Masya Allah Itu durinya Rame banget Udah kayak pasar malem Kita nonton si bapak ini dulu Ngolahin ikan ya bun Budayakan Hidup antri Karena aku datangnya telat Jadi harus menunggu si bapak ini Sampai bener-bener Selesai Untuk ngolahin ikan guramenya Dan setelah selesai Giliran aku sekarang Nah ini ikan yang aku pilih Memang tidak terlalu besar Sekilonya katanya Harganya gak berubah Cuman 35 ribu rupiah Tapi kayaknya berubah deh Soalnya pernah aku beli Cuman 30 ribu Dan karena ini ikannya kecil Jadi cukup aku bayar 28 ribu rupiah aja Dan supaya lebih simpel Singkat padat dan jelas Jadi langsung saja Aku minta potong-potongin Sama si bapaknya Dipotong-potong entah jadi berapa Kalo ikan kayak gini ma Gampang banget ya bun Ya ngolahinnya Soalnya tidak ada sisi Durinya cuman satu jalur Dan tidak ada drama lagi Empedunya takut pecah Kayak ikan emas ya Ikan emas itu Kalo ngolahin Harus hati-hati banget Karena apa Takut empedunya pecah Nanti seluruh ikannya malah pahit Kayaknya belanjanya cukup segitu aja deh bun Dan untuk cuci mulut Disini aku mau beli jeruk Sekilonya itu di harga 17 ribu rupiah Karena aku kabita sama warnanya Kayaknya masih seger-seger banget Baru metik dari pohon Oke mari kita beli cukup 1 kilo aja Dede Prana tuh suka banget sama jeruk bun Kalo aku beli jeruk 4 atau 5 piece Dia habisin sendiri Menurut aku sih kalo beli jeruk itu Jangan cari yang kulitnya meles Melainkan cari yang kulitnya agak-agak buduk gitu Kalo kulitnya jelek Agak buduk Biasanya isinya manis Dan biasanya lagi Kalo kulitnya mulus Dalemannya malah kecut Itu sih pengalaman aku ya bun Beda orang beda cara Untuk memilih jeruk yang manis Tetep ya budayakan antri Karena aku datangnya belakangan Jadi aku tunggu dulu si kakak ini Buat bayar-bayar Sampai selesai Setelah itu Barulah bagian aku Udah selesai bayar Yuk kita pulang Oh iya disini kan Kembaliannya itu 3 ribu Uang seribunya Aku beliin aja Asam Jawa Dapat 2 bungkus Udah lah cukup sekian aja ya bun ya Beli-belinya ke pasar Nanti dilanjut lagi Hari Minggu lah Kita ke pasar lagi Aku mau kedatangan tamu Jadi pengen sayurannya itu Lebih fresh Jadi mamah aku Bukan mamah ya Cuman aku tuh manggilnya mamah Bibi aku Tante aku Adeknya dari mamah aku Yang tinggalnya di Semarang Insya Allah Hari Minggu itu Mau datang ke rumah Rencananya Aku tuh pengen ke pasar Ngonten bareng dia Makanya aku belanjanya ini Cuman sedikit aja Gitu ya bun Katanya mau pulang Eh malah beli telur Ya karena masih ada Sisa uang di dompet Mari dulu kita beli telur Ini telurnya kecil-kecil banget Setengah kilonya itu Harganya 14.500 Terima kasih banyak ya bun ya Udah ngikutin Kegiatan aku hari ini Dan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi nanti malam I love you Sampai jumpa lagi nanti malam